Pemirsa Polda Riau menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka kasus kebakaran lahan. Kedua perusahaan diduga sengaja membakar lahan dengan membuat sekat kanal untuk perkebunan kelapa sawit. Dua perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah PT Wahana Sawit Subur Indah yang beroperasi di Kabupaten Siak dan PT Sontang Sawit Permai di Kabupaten Rokan Hulu. Polda Riau juga menetapkan Direktur PT Wahana Sawit Subur Indah berinisial OA sebagai tersangka. Areal korporasi itu terbakar seluas 80 hektare di Kabupaten Siak. Untuk kasus kebakaran lahan seluas 40 hektare milik PT Sontang Sawit Permai, Polda Riau baru menetapkan perusahaan sebagai tersangka. Penyidik akan memeriksa pimpinan korporasi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama 2 perusahaan dalam bulan ini akan kita tipe tahap 1 untuk PT WSSI. Dan PT Sontang mudah-mudahan tidak terlalu lama kita akan tingkatkan dan kita akan panggil sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!